Tahun depan kami sebut sebagai critical year Tahun penentuan Kenapa ekonomi Indonesia bakal anjlok lagi ke 4% Itu makro Tapi disamping itu Korporasi Indonesia mengalami banyak gagal bayar Sekarang banyak yang gagal bayar Tahun depan akan lebih banyak lagi Perusahaan zombie company Yaitu perusahaan yang terdaftar di BEJ Yang untuk membayar bunga aja Gak cukup dari operational income Itu angkanya tahun ini 24% Tahun depan perkiraan kami akan sepertiganya Nah kalau makro sama mikro nyambung Bisa terjadi sesuatu Cuman seperti biasa banyak yang kepedean PD kelas kakak Rizal Ramli bilang Bisa bereskan ekonomi Indonesia dalam setahun Ditulis oleh Syardi dari Sivert.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Menteri pecatan tapi masih bisa memperlihatkan kepercayaan diri yang sangat tinggi Tak jauh beda dengan gubernur ibu kota yang gagal dan dipecat tapi nyagup dan terbukti memang tidak becus bekerja Memang tidak ada yang dapat memastikan kenapa Presiden Jokowi Dodo memberhentikan Rizal Ramli pada tahun 2015 silam Tapi kita bisa menarik sedikit kesimpulan Dulu Jokowi meminta agar Kabinet Kerja bisa bekerja lebih cepat Progresif, bekerja dalam tim yang solid dan saling mendukung dalam waktu yang secepat-cepatnya Tapi kalau dilihat sih dia sering berselisih dengan menteri-menteri lainnya Seolah dia ini paling benar dan paling hebat Bahkan dia pernah mengkritik kinerja Menteri-Menteri Kabinet Kerja selama 100 hari pemerintahan Jokowi JK saat itu Menurut dia banyak menteri yang belum melakukan tugasnya dengan maksimal Banyak menteri di Kabinet Jokowi masih KW3 atau tak berkualitas Kata Rizal Ramli Hanya dalam waktu 11 bulan dia terkena resafel Itu hak Presiden dan tidak ada yang tahu alasannya Tapi banyak yang mengatakan Rizal kerap membuat keberakan yang kontroversial dan menyinggung kementerian lainnya Dan sekarang Rizal Ramli tampaknya masih belum bisa melupakan itu atau mungkin masih sakit hati Berkali-kali dia merasa adalah orang yang tepat untuk membereskan situasi yang terjadi di negeri ini Oh iya, menurut kabar terbaru, ekonomi Indonesia kuartal kedua ini terkontraksi sebesar 5,32 persen Kuartal pertama masih positif, jadi tinggal menunggu kuartal ketiga Apabila masih negatif, maka Indonesia resmi masuk resesi Syarat resesi adalah pertumbuhan ekonomi minus di bawah 0 persen selama dua kuartal berturut-turut Rizal Ramli mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi minus kisaran 3-4 persen di kuartal kedua 2020 Bukanlah hal yang mengkhawatirkan jika dirinya yang memimpin Menurutnya keadaan tersebut dapat diputar balikan jika dipimpin oleh orang yang kompeten Mohon maaf kalau Rizal Ramli yang pimpin gampang nih Mau ekonomi nanti minus 3 persen atau minus 4 persen Kasih waktu saya satu tahun beres ini, katanya Kemudian dia memaparkan langkah-langkah konkret untuk mencapai ekonomi tumbuh positif Sederhana ilmunya, pompa yang bawah, yang miskin itu yang bawah, yang enggak bisa ngapa-ngapain Pasti dia belanja, ekonomi hidup Kalau kita kasih uang, dibay lot yang gede-gede, katanya Dari pernyataannya ini saja sudah jelas kalau orang ini tidak mengerti apa-apa Malah bilang selusinya sederhana Gini aja deh, kalau memang hebat, kenapa juga dipecat berkali-kali Tuh, Gubernur DKI adalah salah satu contoh orang yang diberi kesempatan kedua Dan ternyata blunder dan penuh penyesalan Terbukti memang tidak becus dalam bekerja dan menyelesaikan masalah Setahun bereskan ekonomi Indonesia? Sungguh klaim yang tidak dapat dipercaya Negara sedang resesi dan pandemi ini tidak akan selesai sampai akhir tahun Gimana caranya orang ini bisa bereskan masalah ekonomi dalam setahun? Pedanya kebangetan, urat malunya sudah putus Kalau memang hebat, jangan tanggung-tanggung Langsung saja menghadap Donald Trump dan bilang kalau dia bisa bikin ekonomi USA kembali positif dalam waktu setahun Atau yang paling dekat dulu deh, Singapura Tawarkan diri jadi Menteri Ekonomi di sana dan buktikan Apakah beneran hebat atau cuma pembual? Di negeri ini memang gampang ngomong sesuka hati Tak perlu dibuktikan, tak perlu track record Cukup ngomong dan keluar-keluar saja Rizal Ramli gampanglah ngomong begitu, dia kan tidak bakalan memimpin kok Ibarat komentator pertandingan sepak bola Kritik dan menghujat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Tapi walaupun dia bekas pemain sepak bola Dia tidak akan pernah mencapai level yang dicapai Messi dan Ronaldo Rizal Ramli mirip seperti itu Komentator politik yang berasa sudah hebat dan ilmunya segudang Padahal masa lalu tidak akan terhapus Yaitu pernah jadi Menteri dan dipecat kurang dari setahun Dulu, waktu jadi Menteri saat normal saja tak ada prestasinya Sekarang saat pandemi ngaku bisa bereskan masalah Yang ada malah beres makin jeplak Tapi Rizal Ramli tidak salah sih Siapapun berhak bermimpi, menghayal dan berhalusinasi di negeri ini Tanpa bayar pajak Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa